Sosialisasi dan advokasi penguatan transisi PAUD KSD yang menyenangkan digelar di TK Sejahtera Mandiri Kecamatan Gambut, Jumat Pagi. Pada kegiatan ini juga dilakukan pendampingan perenting kepada orang tua siswa PAUD yang akan masuk SD untuk mendidik budi pekerti anak yang dimulai sejak usia masa-mas. Bunda PAUD Kabupaten Banjar Nur Gita Tias mengatakan program transisi anak PAUD KSD ini memerlukan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua agar pembelajaran bisa maksimal. Kegiatan yang sudah kesekian kalinya kita laksanakan di Kabupaten Banjar pada triwulan ini adalah kegiatan keempat di daerah Gambut dan Ketakhanjar yang kita gabung terkait dengan pendukungan kita kepada transisi PAUD KSD yang menyenangkan. Kemudian juga tadi ada kelas karenting, kelas orang tua, disitu kita berusaha mengedukasi orang tua bagaimana mempersamai tumbuh kembang anak-anaknya di usia Golden Age. Di samping itu, penguatan nilai karakter budi pekerti yang ditanamkan kepada anak sejak usia dini sudah termasuk ke dalam program 6 Kemampuan Pondasi Anak. Dan diharapkan para orang tua untuk bisa menanamkan nilai budi pekerti tersebut di lingkungan rumah. Kalau usia Golden Age, sebenarnya itu adalah usia yang paling penting ya, jadi orang tua harus memperhatikan masa tumbuh kembang anak-anak seperti itu. Jangan hanya memikirkan ibaratnya kemajuan fisikis, tapi yang penting adalah yang baik dengan kemajuan itu juga bisa. Ada 6 aspek. Ada 6 aspek kembang anak. Itu yang terkeluang di dalam apa ya, policy support ini. Beberapa program dari sosialisasi ini termasuk menyampaikan 3 target perubahan kepada guru paut, yakni saat penerimaan tidak ada tes calistungnya PLS selama 2 minggu dan menyampaikan 6 Kemampuan Pondasi Anak. Pada kesempatan kunjungan ini, ada 50 paket makanan bergizi yang dibagikan kepada anak paut dari Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.